Mantan back sayap Inter Milan, Andreas Brehme merasa bahwa Nerazzurri bisa mengakhiri perburuan gelar Scudetto dengan mengalahkan Juventus. Nerazzurri akan berhadapan dengan Bianconeri pada akhir pekan dalam salah satu pertandingan derby di Italia terbesar sepanjang sejarah. Laga tersebut tentunya akan mempertemukan dua tim teratas puncak klasemen. Namun Nerazzurri memiliki sedikit keuntungan dalam hal ini dengan unggul satu poin dari Bianconeri dan masih menyimpan satu pertandingan. Oleh karena itu, pasukan Simone Inzaghi bisa memperlebar keunggulan dengan mengalahkan pasukan Max Allegri. Kemudian kemenangan atas Atalanta pada akhir bulan depan bisa membuat Inter memiliki jarak yang cukup jauh di puncak klasemen. Menurut saya, Inter bisa mengakhiri perburuan gelar Scudetto jika mampu mengalahkan Juventus, dan ini adalah momen yang tepat untuk hal itu. Ungkap Andreas Brehme kepada Le Interista melalui FC Inter News. Pasukan Simone Inzaghi bermain sangat baik musim ini, dengan menampilkan permainan yang atraktif dan juga efisien di sebagian besar pertandingan. Selanjutnya pemain asal Jerman yang terkenal dengan umpan silang akuratnya itu ditanya bagaimana pendapatnya jika bermain bersama Lautaro. Saya dan Lautaro tentunya akan menggemparkan Liga Seri A jika kami main bersama. Lanjut Brehme sambil tertawa. Sejujurnya saya tidak sabar melihat El Toro bermain setiap pekan, dikarenakan saya benar-benar menjadi penggemar berat sang kapten. Tutup legenda Nerazzurri tersebut. Back sayap Inter Milan, Matteo Darmian masih menjadi favorit untuk bermain sebagai starter dalam pertandingan menghadapi Juventus. Menurut Sky Sport Italia, pelatih Simone Inzaghi secara umum akan menurunkan tim terkuatnya melawan Bianconeri. Tidak sulit untuk mengetahui alasannya, mengingat Juventus adalah rival nyata Nerazzurri dalam perebutan gelar. Bianconeri juga merupakan lawan paling tangguh yang harus dihadapi Inter berdasarkan performa musim ini. Oleh karena itu, Inzaghi siap untuk menampilkan tim terbaiknya dalam bentrokan langsung antar dua tim penantang gelar tersebut. Namun satu-satunya keputusan nyata yang harus diambil Inzaghi adalah di posisi back sayap kanan. Matteo Darmian telah menjadi starter dalam empat pertandingan terakhir Inter di semua kompetisi, mengingat Dumfries belum berada dalam kondisi kebugaran terbaiknya. Akan tetapi pemain asal Belanda tersebut sudah tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Fiorentina dan telah menunjukkan kebugaran yang meyakinkan. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Inzaghi tetap condong ke satu arah dengan akan memainkan Darmian dari menit pertama. Kemudian Dumfries tentunya cukup fit untuk menjadi pilihan dari bangku cadangan. Pelatih Inter Milan, Simoni Inzaghi tidak berniat mengorbankan ambisi mereka di Liga Champion demi perburuan gelar seri A musim ini. Menurut FC Inter News, Nerazzurri juga tetap memfokuskan diri di UCL meskipun memenangkan gelar Scudetto menjadi target utama mereka. Bukan rahasia lagi prioritas Inter adalah memenangkan gelar ke-20 demi menyematkan bintang ke-2 di atas lambang klub. Scudetto merupakan sesuatu yang belum pernah diraih oleh Inzaghi sejak berkarir sebagai pelatih, baik di Inter maupun saat membesut Lazio. Di kompetisi piala, Inter nyaris tampil tanpa celah dengan memenangkan tiga edisi terakhir Super Coppa Italiana. Mereka juga telah meraih Coppa Italia dalam dua musim pertama Inzaghi melatih Inter. Namun tersingkirnya lebih awal di Coppa Italia musim ini tidak terlalu menyakitkan, dikarenakan semua orang tahu bahwa gelar seri A merupakan target utama La Beniamata. Pencapaian terbesar Inzaghi di Inter hingga saat ini adalah melangkah ke final Liga Champion musim lalu. Hal itu tentu saja memberikan injeksi kepercayaan diri dan kedewasaan baru bagi Inter, di mana mereka saat ini sukses memuncaki klasemen Liga. Setelah mengikuti UCL, yang akan kembali dimulai sekitar tiga minggu lagi menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dilaporkan tidak akan menyelesaikan kepindahannya ke Leicester City hingga akhir jendela transfer. Menurut Gazeta Dello Sport, yang mengungkap alasan mengapa Sensi belum juga terbang ke Inggris dan masih akan berlatih bersama Inter hari ini. Seperti diketahui, pembicaraan transfer Sang Gelandang telah berlangsung selama berminggu-minggu, dan awalnya tampak sebagai transaksi yang cukup sederhana. Kontrak Sensi dengan Inter hanya tersisa kurang dari enam bulan lagi yakni hingga 30 Juni mendatang. Oleh karena itu, Inter menginginkan kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 500 ribu euro pada Januari ini dengan kewajiban membeli seharga 3 juta euro di akhir musim. Namun masalah muncul ketika Leicester menolak memberikan jaminan dan hanya akan mempermanenkannya jika berhasil promosi ke Premier League. Inter pun menolak kesepakatan tersebut dan memilih untuk menggunakan jasa Sensi selama sisa musim ini. Nerazzurri tidak ingin mengambil resiko, di mana jika Leicester gagal naik kasta dari Liga Championship, maka Inter akan kehilangan Sensi dengan status bebas transfer di musim panas. Laporan mencatat bahwa Sensi akan ikut ambil bagian dalam latihan bersama rekan satu timnya di Inter pada hari Rabu pagi. Jika pada akhirnya kedua klub gagal mencapai kesepakatan, maka Sensi akan bertahan hingga kontraknya di Inter berakhir pada bulan Juni mendatang. Inter Milan, dilaporkan tidak akan menjual gelandang muda Valentin Carboni dengan harga kurang dari 35 juta euro. Seperti dilansir FC Inter News, minat transfer terhadap pemain Argentina tersebut telah melonjak dalam dua pekan terakhir. Beberapa klub seperti Fiorentina, West Ham United dan Brentford bahkan telah mengajukan penawaran untuk merekrut sang gelandang yang saat ini dipinjamkan ke Monza. Pada usia 18 tahun Carboni sudah berhasil menembus starting eleven AC Monza dan menjadi pemain penting untuk tim besutan Rafael Palladino dalam beberapa pekan terakhir. Sang gelandang telah mencetak dua gol dan tiga asis dalam 14 penampilan di Serie A sejauh musim ini. Hal itu membuat sejumlah klub di Italia dan Eropa mulai mengincarnya. Namun Nerazzurri juga mengakui pertumbuhan yang diwakili Carboni dan bertujuan untuk mempertahankan sang pemain. Yang jelas Carboni akan bertahan di Monza hingga akhir musim nanti, dan kemudian Inter akan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke tim utama Simoni Inzaghi pada musim depan. Tawaran yang masuk untuk memboyong Carboni sejauh ini berada di kisaran 15 hingga 20 juta euro. Akan tetapi usulan tersebut belum mampu membuat Inter berubah pikiran. Jika Nerazzurri ingin menjual Carboni secara permanen, maka mereka meminta tidak kurang dari 35 juta euro. Inter Milan telah mengumpulkan 54 poin dari 21 laga untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. Menurut Gazeta dello Sport, yang menyoroti musim bersejarah Nerazzurri setelah mengalahkan Fiorentina kemarin malam. Inter memang tidak meraih kemenangan dengan mengesankan di laga tersebut, namun intinya mereka keluar dari Stadion Artemio Franci dengan membawa 3 poin yang sangat penting. Artinya, Inter kini telah mengoleksi 54 poin, dan hal itu merupakan hasil yang bagus mengingat ini bahkan belum memasuki bulan Februari. Tingkat perolehan poin Nerazzurri saat ini akan menempatkan mereka di jalur yang tepat untuk menyelesaikan musim dengan meraih 97 poin secara matematis. Hal itu tentu saja masih terlalu jauh, dan segalanya bisa menjadi lebih sulit mulai saat ini, terutama dengan akan kembali dimulainya kompetisi Liga Champion. Namun terakhir kali Inter meraih poin sebanyak ini dari 21 pertandingan pertama mereka terjadi pada musim 2006-2007 dengan mengumpulkan 97 poin. Pada saat itu tim Inter yang bertabur pemain bintang berhasil meraih skudeto di bawah asuhan pelatih Roberto Mancini. Dengan demikian, meskipun Inter meraih treble winners pada tahun 2010, namun mereka tidak pernah sekuat ini dalam hal perolehan poin sejak musim 2006-2007. Jurnalis asal Italia, Fabrizio Biasin merasa bahwa hukuman penalti yang diterima Inter saat menghadapi Fiorentina dapat mematahkan teori konspirasi. Berbicara kepada Kanal 5 melalui FC Inter News, Biasin memberikan komentarnya atas insiden penalti pada pertandingan kemarin. Seperti diketahui, kontroversi wasit di Serie A semakin memanas dalam beberapa minggu terakhir, yang dimulai saat gol Inter di akhir pertandingan ketika mengalahkan Hellas Verona. Seorang wasit yang tidak disebutkan namanya baru-baru ini mengecam standar buruk wasit Serie A, di mana Inter lebih sering menjadi pusat perbandingan daripada tim manapun. Berbagai teori konspirasi bermunculan mengenai para ofisial pertandingan yang memihak La Beneamata. Kemudian di laga kemarin, Inter harus menerima hukuman penalti setelah aksi keeper Ian Somer terhadap striker Fiorentina M. Balanzola. Dalam pandangan Biasin, keputusan tersebut telah salah, dan sang jurnalis mengambil hikmahnya bahwa Inter tidak menjadi sasaran favoritis mewasit di Liga Serie A. Menurut saya itu bukan merupakan penalti karena Somer telah menyentuh bola terlebih dahulu. Tetapi bagi saya hal itu tidak masalah karena sekarang setidaknya orang-orang yang mengatakan bahwa ada konspirasi yang memihak Inter dapat menenangkan pikiran mereka. Jika wasit memutuskan untuk menunjuk titik putih maka berarti tidak ada konspirasi wasit sejauh ini. Ujar Fabrizio Biasin Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez mendapat banyak pujian atas penampilannya yang kejam ketika mengalahkan Fiorentina. Menurut FC Inter News, yang memuji pemain Argentina itu setelah muncul di saat yang tepat untuk kesekian kalinya di musim ini. Seperti diketahui, laga tandang menghadapi La Viola bukanlah pertandingan yang mudah bagi para striker La Beniamata. Meski demikian, El Toro bukanlah pemain yang membutuhkan terlalu banyak peluang untuk mencetak gol. Sang striker bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi dan selalu berusaha berduel dengan back tengah Fiorentina. Mengingat rencana permainan Inter jelas berpisar pada serangan balik, maka penting bagi El Toro untuk tidak pernah berhenti berlari dan mengatur pergerakannya dengan cerdas. Sang kapten membantu memasukkan pemain seperti Fratesi dan Mkhitaryan ke dalam permainan. Selain itu, El Toro juga sekali lagi menunjukkan betapa intuitifnya pemahaman yang dia miliki bersama Marcus Turam. Kedua striker tersebut saling memberi ruang dengan menyarat back Fiorentina sepanjang babak pertama. Dan yang terpenting, El Toro mampu mencetak gol bahkan di saat minimnya peluang yang ia dapatkan. Striker asal Argentina tersebut mengubah satu momen menjadi sebuah gol dan itu merupakan hasil yang sangat penting untuk pasukan La Beniamata. Klub Raksasa Premier League Klub Raksasa Premier League, Liverpool telah melihat Simon Inzaghi sebagai profil yang ideal dalam menggantikan pelatih Jurgen Klopp untuk musim depan. Menurut media Inggris Daily Mail melalui FC Inter News, Inzaghi telah memenangkan lima trofi selama menah kodai Inter, di mana gaya permainannya juga disebut menjadi salah satu yang paling menarik di Eropa saat ini. Hal tersebut dinilai sangat sesuai dengan profil yang dimiliki pemain Liverpool, khususnya bagi Andy Robertson yang berperan sebagai back sayap. Tentu saja ini bisa menambah dukungan lini tengah dan pertahanan mereka sehingga bisa terus fleksibel secara taktik di bawah arahan Simon Inzaghi. Oleh karena itu, pelatih Inter tersebut telah masuk dalam kandidat calon pengganti Jurgen Klopp, selain Roberto De Zerbi dan Sabi Alonso. Inter Milan, dilaporkan telah memberitahu Porto terkait kesepakatan untuk mengontrak Mehdi Taremi dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Menurut gazeta.it, Taremi memang belum benar-benar resmi menandatangani kontrak dengan Inter. Namun hal itu kini tinggal menunggu waktu, di mana Nerazzurri telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Taremi selama beberapa minggu terakhir. Sang striker juga sudah membuat keputusan untuk bergabung ketika kontraknya dengan Porto berakhir di bulan Juni. Perwakilan Inter dan Taremi telah sepenuhnya menyetujui persyaratan pribadi mengenai kesepakatan tersebut. Semuanya sudah siap bagi pemain berusia 31 tahun itu untuk menandatangani perjanjian prakontrak yang akan membuka jalan bagi transfernya di musim panas mendatang. Oleh karena itu, Inter telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan ke Porto. Nerazzurri telah secara resmi memberitahu klub asal Portugal tersebut tentang niat mereka untuk merekrut Taremi. Laporan menyebutkan bahwa Taremi akan menandatangani kontrak dua tahun dengan Inter, termasuk opsi perpanjangan satu musim. Taremi sudah masuk radar Inter sejak musim panas lalu, namun Nerazzurri tidak merekrut sang striker karena tingginya harga yang diminta Porto. Akan tetapi hal itu tidak akan menjadi masalah karena Taremi akan tersedia dengan status bebas transfer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!